Aku berharap banget, jangan nambah seagustus nanti, kita lolomin berdua disini. Ude, kayaknya aku harus ke kedai lagi deh. Soalnya masih ada pesanan yang belum aku kirim. Kok, kok cabut, kok mau cabut? Ini pas si klien kita nanyain soal tanggal 16 Agustus, dia langsung kayak liat jam terus langsung pengen pergi. Oke, mungkin terlalu berlebihan aja gitu buat cowok ini ngebahas langsung tentang masalah aniversari mereka. Karena biar gimana pun, mereka baru aja saling minta maaf, Gi. Aku kayaknya ngeluhan ya. Gak apa-apa kan kamu tinggal? Kamu tinggal sendiri disini? Oh yaudah sih, gak apa-apa. Lagian rumah aku deket, aku udah gede juga. Aku bisa pulang sendiri. Maaf ya, aku buru-buru banget. Oke, gak apa-apa. Hati-hati, Jack. Coba denger dong alasan dia karena emang dia gak bisa ninggalin usahanya lama-lama. Tadi dia dateng telat karena apa? Karena usaha kan? Usaha apa sih? Udah deh, mendingan sekarang kita coba temuin klien kita dulu, nih ya. Terus coba kita kasih tau ke dia bahwa dia gak usah memperdulikan hal ini. Jangan jadikan hal ini sesuatu yang bikin dia down. Itu yang penting. Coba jangan terlalu banyak ngasih harapan juga ke dia. Ya, gue gak bisa janji. Karena disini gue pun masih yakin banget. Itu cowok pasti besok bakal dateng. Ya. Nah, seenggaknya sekarang dia udah minta maaf sama Rizal. Rizal sudah memaafkan dia. Rizal sudah membuka diri. Dan mereka sudah sedikit membahas tentang hubungan mereka di masa lalu dan kemungkinan hubungan mereka di masa depan. Jadi akhirnya pada saat si Rizal ini pergi, kita samperin lah si klien kita. Kita samperin si klien kita dan... Dia gue sama Gigi udah sama klien ya. How was it? Gak sih, dia kayak... Nangis kenapa? Dia kayak buru-buru gitu. Padahal kan... Tapi bukan itu yang penting. Ya, aku udah minta maaf sama dia. Dan dia udah maafin aku juga. Ya udah, harusnya happy dong. Dan gue seneng, gue bangga banget lo bisa ngomong kayak gitu. Makanya. Kalo gue sih ngeliat ini sebagai permulaan lah buat kalian lagi gitu. Karena lo gak bisa mengharapkan terlalu banyak dari dia. Ini aja udah bagus banget. Percaya deh sama kita. Ya, dan mungkin... Mungkin gue tau gitu loh. Ngharapnya sekarang... Ya dia pengen bisa minta balik sama lo atau apa gitu. Tetep langsung aja. Lo ngabisin waktu lebih banyak sama lo. Cuman kan tadi alasan dia pamit juga masuk akal kan. Karena dia... Ada kerjaan yang gak bisa ditinggal. Iya kak. Cuman dia bilangnya itu... Kalo aku tuh... Pengen abisin waktu berdua disini gitu tanggal 16. Ya memang... Masih ada chance untuk kalian berdua. Gitu kan. Tapi... Ya memang kita gak bisa berhadap terlalu banyak. Cuman... Ya sekarang tinggal di lo aja keputusannya. Di mana lo masih mau tetep fight. Masih tetep mau nunggu. Karena tadi gue denger sih... Emang kalian masih inget sama komitmen itu gitu. Atau gimana? Ya kayaknya besok sih... Puncak. Iya deh. Akhirnya bilang sama gue dan Gigi. Bahwa besok dia akan tetap datang ke taman ini. Meskipun tadi dia gak janjian sama Rizal. Tapi dia yakin. Rizal pasti akan tetap datang. Dan Rizal pasti akan tetap... Mempertahankan komitmennya. Ya kita ikutin lah kemauannya dia. Dimana dia pengen untuk ketemu. Dia pengen untuk nunggu lagi si Rizal besok di taman. We were just kids when we fell in love. Not knowing what it was. I will not give you up this time. Oke hari tanggal 16 Agustus ini... Kita kan juga taunya mereka bakal janjian jam 4 sore. Gitu on time gitu. Dan ini adalah hari dia jadian sama Rizal. Tanggal 16 Agustus. Dan harusnya hari ini mereka merayakan... anniversary mereka yang keenam tahun. Lo udah berusaha banyak dari kemaren. Ya udah. Coba aja lakuin apa yang terbaik buat lo. Apa yang menurut lo... Bisa ngebantu hubungan lo sama dia. Balik lagi seperti semula. Dan jam 4 kurang 10 kita langsung meminta Dea... Untuk standby di tempat mereka jadian dulu. Gue tau emang dari kemaren gue gak sedia harapan. Dan sekarang gue ngerasa kayak gue stress banget gitu lagi. Gue kepikiran aja gitu. Gue tau. Gue tau nih cowok pasti bakal dateng. Dia pasti bakal dateng. Gue yakin. Tapi gue juga takut gitu. Gue sih gak tau ya. Gue gak tau apakah dia bakal dateng atau engga. Yang penting at least. Ya gue udah ngasih tau. Ya seenggaknya dia walaupun dia berharap. Dia tetep harus jaga-jaga gitu. Tapi gue yakin. Gue yakin banget mereka pasti bisa balikanku. Gue yakin banget. Kita berharap yang terbaik. Oke. Oke Lu dateng Nah pasti Masih Rizal kan Oke iya iya gue liat Gue liat dikontrol terus ya gengs ya gambarnya ya gengs Dateng kok dateng Bener kok Bener kata lu dia dateng Ternyata kau masih inget Masih inget lah Makasih ya Kau udah dateng tepat waktu Kayak waktu dulu-dulu Aku juga makasih salah kamu Udah dateng Dan udah inget Di tempat ini Di kota Subang Rizal dateng di hari anniversary mereka Dan akhirnya klien kita beri kesempatan Untuk menghabiskan anniversary mereka Berdua Di tempat mereka jadian dulu Wah gue kiranya bukan main Gue berharap Rizal bisa Apa ya Bisa ngungkapin isi hatinya dia Karena dari kemarin Dia belum ngomongin soal isi hati sama sekali Ya aku gak bisa lupain ini Dan aku gak akan pernah bisa lupain tanggal ini dan tempat ini Jal Semua masa lalu Hanya tinggal sebuah kenangan Jal Maksud kamu? Aku gak ngerti Kamu liat? Cewek yang disitu Amara Sini Terima kasih Terima kasih telah menonton!